ini seri, seri berwarna merah nih mantap kemudian untuk yang lampunya jawab pendek kita mainkan sip, sangat rang sekali guys bisa dilihat untuk bagian lampu serinya guys nah ini kinclong sekali ini CRF menggunakan bilet, mantap sekali wah pak mantap nih pak lampunya, bening pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman, di depan saya ini ada motor Honda CRF 150 nah jadi motor ini akan diganti dengan lampu bilet, untuk lampu yang bawaan motornya, nah jadi seperti ini lampu biletnya teman teman ini ya led head lamp, bilet kita buka dahulu, seperti apa coba nah itu guys nah jadi seperti ini guys lihat nih guys oke, akan kita ganti dengan lampu bilet wih pasti cahayanya terang sekali guys ya oke, nah bagaimana tutorial cara pemasangan, tentu sangat mudah sekali guys karena ini hanya tinggal pasang saja guys ya ini sudah ada colokan kabel-kabelnya sangat mudah sekali nah seperti apa tutorialnya ayo kita langsung saja pasang guys nah pertama kita akan melepas dahulu untuk baut BI nya ini guys ya ini baut 12 kita lepas dahulu atau bisa dikendorkan saja itu juga bisa guys karena ini hanya model klip saja nah untuk yang sebelah kiri dilepas dan sebelah kanan juga dilepas juga guys ya lebih enaknya kita lepas saja guys nah setelah baut BI terlepas kemudian kita lanjut nanti akan melepas untuk baut L yang di sebelah sini dan juga untuk baut L yang di sebelah sini guys nah ini ya ada dua biji ya baut L nya berlawanan arah jarum jam atau dari atas ke bawah nah ini nah setelah baut L sudah kita lepas kemudian ini ada kupingnya teman-teman nah ini nanti bisa kita angkat nah ini kita congkel nah ini ya nah itu kanan kiri kita congkel kemudian kita turunkan ke bawah nah jadi guys apabila kalian kesulitan dalam melepas baut lampu depan ini kalian bisa melepas atau merunkan sepakut dahulu ya karena untuk melepas baut ini terkadang kita menemukan ada yang mudah ada yang tidak nah akan tetapi kalau seadanya kalian masih ragu dalam pelepasan ini ini lebih baik sepakutnya kita turunkan karena ini ada baut seperti ini guys bukan baut ya posisi klem batoknya seperti ini jadi sedikit agak nyantol seperti mata pancing tuh ya nah kalau kalian tidak pas tentu ini akan patah guys nah kalau patah tentu yang rugi bisa kalian sendiri nah ini sekarang tinggal melepas aja oke ya mudah sekali nah disini ada colokan colokannya kita cabut dahulu sekarang akan kita ganti dengan lampu bilet nah ini guys bilet enak ya kita siapkan obeng obeng plus ya kemudian kita lepas untuk baut skrupnya itu guys ada 4 biji nah untuk yang bawah juga itu bautnya kita lepas juga dari depan guys ya nah oke ini perbedaannya hanya ada disini guys jadi kalau ini nah ini ya nah jadi begini kalau untuk yang ini dia langsung ngeklem ke sini guys nah kalau untuk yang masih ada baut motor nah ini ada channelnya seperti ini jadi sama saja guys nah jadi cuma tinggal seperti ini aja tuh ya tinggal pasang selesai kan pasang kembali untuk baut skrupnya nih ya jangan lupa lemnya juga kita pasang kembali guys nah ini guys ini bautnya kita kasih mur guys ya ini sebenarnya murnya kita cukup satu saja ini kenapa saya pasang tiga karena untuk mencegah seandainya nanti kita lem untuk bagian bautnya yang paling bawah ini agar derajatnya dia tidak terkena lem guys ya nah jadi seperti ini ini kita lem pati guys karena ini untuk dudukan bautnya dia tidak ada guys jadi cukup kita gunakan ring saja nah itu ya itu kita baut untuk yang bagian bawah agar murnya itu bisa menyatu dengan lampunya guys nah jadi seperti itu guys biar kuat biar kuat nanti saat untuk menyetel lampunya untuk naik turunnya biar dia pas guys nah jadi seperti itu tujuannya nah oke ya itu kita ini kita lem dahulu agar dia paten agar dia kenceng agar dia tidak lepas untuk umurnya guys ini guys untuk baut yang tadi sudah kita lem pakai plastik steel nih guys ya pakai steel nah ini untuk dudukan ini guys ya setelan lampu jauh pendeknya nah sekarang untuk bagian lampu ini guys ya ini kan kita menggunakan saklar nah ini ini menggunakan saklar nah saklarnya terdiri dari tiga bagian guys kabelnya nah ini fungsinya itu yaitu untuk memutus dan menyambung arus yang ini guys ya dan ini kita ambil di kabel yang berwarna putih garis hitam ini guys bisa lihat nah ini ya putih garis hitam kita ambil yang di soket berwarna hitam nah ini yang di soket berwarna hitam ini ini kita cabut kemudian kita ambil kabelnya kita sambung ke saklar naik kesini kemudian dia keluar lagi ke kabel putih yang satunya guys nah jadi begitu guys punya untuk memutus arusnya nah kemudian untuk yang lampu serinya ini yang satunya guys nah jadi seperti ini sekalian kita rakit ini ya sekalian kita rakit jadi tiga kabel kabel ini fungsinya hanya untuk memutus arus melalui saklar sini terus kemudian yang satu lagi dia masuk ke saklar nah untuk yang jawabannya dia tetap guys tidak merubah nah ini ya kita tes sekarang kita hidupkan motornya nah ya kenapa kalau saya menghidupkan motor agar akhirnya tidak tekor nah itu bisa dilihat tuh biletnya tuh tuh kurang sekali tuh nah tuh ya tuh woy mantap kita lihat dari sini kita lepas aja plastiknya nih woy mantap jawab pendek mainkan woy seri 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 kita matikan dahulu lampunya nah mati saklar mengurang saklar itu guys ya yang tiga kabel tadi ini seri seri berwarna merah nih woy mantap kemudian untuk yang lampunya woy jawab pendek kita mainkan sip woy sangat terang sekali guys bisa dilihat untuk bagian lampu serinya guys nah ini woy kinclong sekali ini CRF menggunakan bilet mantap sekali wah pak mantap nih pak lampunya bening pak seperti seperti pak oke mantap oke guys mantap sekali ini guys lampunya guys oke jadi sekian inilah tutorial cara pemasangan lampu bilet di motor bunda CRF guys ya CRF 150 sangat mudah sekali semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua bagi yang sudah menonton video ini jangan lupa support kami dengan channel komentar subscribe dan jangan lupa juga tekan lampang notifikasinya saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah setelah dipasang lampunya kita pasang kembali untuk buat-buatnya guys oke